Intro Kita pernah dengar satu ayat di dalam buku Matius 20 Pernah ya? Inilah topik pembicaraan kita siang hari ini Datang dari Matius 20 Matius 20 kita membaca dari rakyat tetap Oke begini ya Ada pun hal kerajaan sorga Sama seperti Tuhan rumah yang pagi-pagi benar Kapan? Pagi-pagi ya Keluar mencari pekerja-pekerja untuk membunuh anggurnya Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu Mengenai upah sedinar sehari Dia menyuruh mereka Ke benar-benarnya Kira-kira pukul 9 pagi Dia keluar pula dan dilihatnya Ada orang-orang lain mengambut di pasar Kata kepada mereka Kata kepada mereka Pergi Karena tidak ada orang mengumpah kami Katanya kepada mereka Pergi juga lah kamu ke bunang guru Ketika malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya Panggil pekerja-pekerja itu Dan mereka Mulai dengan mereka Mereka masuk terakhir Hingga mereka Masuk terdahulu Saudara-saudara Sudah saya denger ceritanya ini ya Saya mau gambar jam Nah, cukup besar ini ya Oke Ini jam 6 9 12 Eh, sorry Benar ya Nah Kalau kita baca bahasa Inggris Agak sedikit berbeda Bahasa Inggris Ya sebenernya bahasa Inggris atau bahasa Ibrani nya sama ya Ini King James For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder Householder itu adalah pemilik tanah Di sini ada Householder Dia pagi-pagi benar Jam 6 pagi lah Kalau dalam bahasa Indonesia Ada Pemilik kemenanggur Pagi-pagi jam 6 lah Dia membuat perjanjian Dengan Pekerjaan Gini Ini pemilik Pekerja Kebunanggur Lalu Pasar Ya 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 Ada 4 peran Pagi-pagi benar Sang pemilik Membuat perjanjian dengan pekerjaan Upah 1 dinar 1 hari Ya Pagi-pagi disinilah Lalu Pada jam 9 Dia pergi lagi ke pasar Rupanya orang-orang Para guru ini Nongkrongnya di pasar Ya Untuk cari pekerjaan Pagi-pagi pukul 9 Dia pergi ke pasar Dia dapati Masih ada orang Belum bekerja Lalu ayat 5 Dikatakan Pada Tengah hari Pukul 12 Nah Di dalam satu ayat Dikatakan 2 Pagi-pukul 12 Dan pukul 3 Dia kembali keluar Ke pasar Dia dapati Tiba orang-orang Yang belum bekerja Dia suruh mereka Bekerja juga Lalu Jam 5 sore Jam 5 sore Si pemilik ini Pergi ke pasar Dia pergi ke pasar Masih ada orang disini Belum bekerja Dibilang Kamu pergi kerja Kenapa gak kerja Dia bilang Ya gak ada yang Kasih kami kerjaan Oke Kalau gitu Kerja aja Nah Jadi disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima kelompok orang Yang dipanggil Ya Bener ya Nah Di dalam bahasa Inggris Ditulis begini Kurang lebih sama Sampai ayat Berikut Di saat Dia pergi Ke jam Ketiga Dia pagi-pagi Bener Pergi Oke Lalu jam ketiga Jam ketiga ini Sebenernya ini Udah Jam ketiga ini Di dalam bahasa Indonesia Langsung diterjemahkan Jam 9 pagi Bisa diterima itu ya Lalu 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 ayat lima Kembali Dia ke pasar Pada jam Ke enam Dan jam Ke sembilan Dia melakukan hal yang sama Lalu Ayat ke enam Ditulis Di jam ke sebelas Di jam ke sebelas Dia pergi lagi Nah ini adalah Membuat Apa itu jam ke sebelas Beneran kita mau Ke ini dulu Kita mau definisikan dulu Siapa pemilik gunung Ini tulisannya Rest object lesson 396 Para kelima Kalau saudara mencatat Pihak di rumah Silahkan Pemilik Kebun Anggur adalah Tuh Nah ini sudah langsung logika Kita udah tahu Pekerja adalah Umat Tuhan Umat Yang Betul Kebun Anggur adalah Dunia Yang perlu diinjili Makanya Tuhan Pergi Cari pekerja sebanyak-banyaknya Jangan sampai kamu nganggur Pergi ke kebun Anggur Begitu banyak pekerjaan Nah ini Ini sudah Saya cuma tulis disitu aja ya Ini sesuai dengan Christ of the Requestion 396 Lalu siapa pekerjanya Pekerja adalah Therefore said He unto them The harvest is truly great But the laborers are few Pekerjaan begitu banyak Tapi pekerjaan sangat-sangat sedikit Berdoa lah Supaya Tuhan dari Apa namanya Asyipan yang ini Bahwa dia akan mengirim Pekerja-pekerja Untuk menuai Ya jadi pekerjaan ini siapa? Kita Kebun Anggur adalah dunia Kalau begitu pasar itu apa? Nah ini bahan dia Kebun Anggur Ini tulisannya God claims the whole earth As his vine Tuhan meng-claim seluruh dunia Adalah kebun Anggurnya Ya Walaupun sekarang ini dunia Sudah berada di tangan Sang musuh Usurper itu Perebut ya Orang yang merebut Tetapi ini adalah Milik Tuhan Dunia ini adalah Milik Tuhan Begitu banyak yang harus Dituai Tetapi Sedang dikuasai oleh musuh Tuhan memutus orang Sebanyak-banyaknya Untuk mengerjakan Nah inilah marketplace Pasar Jadi Tuhan pergi ke pasar Cari pekerjaan Kenapa masih ada disini? Kamu pergi ke sana Ya jadi Kalimat Kristus Apply to the church Kata-kata Kristus ini Apply kepada gereja-gereja Why stand ye Here all the dead idol Ngapain kalian disini Nganggur seharian Kenapa kalian tidak Tidak pekerja Di dalam kapasitas kalian masing-masing Di dalam Kebun anggurnya Jadi pasar adalah Apa saudara? Gereja Oke Ini boleh saya langsung aja ganti ya Ini langsung Ini jam 3 aja ya Boleh ya Ini jam 6 Ini jam 6 Ini jam 9 Ini jam 11 Ini jam 12 Nah saudara Nah saudara Sebelum kita melantar lebih jauh Ada beberapa ayah Yang menyebutkan Ini bisa diterima ya Kenapa logikanya berbegian Ayat bahasa Indonesia kita ini Diterjemahkan langsung dari buku NIV Ya Buku-buku kita diterjemahkan dari NIV Tetapi bahasa aslinya ya begini Ini jam ketiga Ini jam 9 pagi Jam 6 Ini jam 12 siang Jam ke 9 Jam 3 sore Jam ke 11 Andara Sesungguhnya jam 5 sore Ya Nah Di dalam buku Johanna 11 Yang 9 Inilah sesungguhnya Saudara Pergantian hari Kenapa? Alkitab ya Pergantian hari Ya benarnya Di saat matahari terbenam Betul? Sudah benar ya kita Bukan orang lain Bukan jam 12 salam Nah Tengah malam itu sebenarnya disini Eh bukan tengah malam Pergantian hari Oke di jalan Johanna 11 di 9 Katakan Bukankah ada 12 jam Dalam satu hari Siapa yang berjalan pada siang hari Kakinya tidak terantuk Karena dia melihat terang dunia ini Jika seorang berjalan pada malam hari Kakinya akan terantuk Karena terang tidak ada di dalam dirinya Jadi Tuhan memberikan Waktu untuk bekerja adalah siang hari Waktu untuk bekerja adalah siang hari Waktu untuk berjalan adalah siang hari Yaitu di saat matahari terbenam Di saat matahari terbenam lagi disini Jam 12 Bisa bekerja Tidak ada lagi bekerja Tidak ada lagi orang bisa berjalan Tidak ada lagi Nah kalau ditarik secara rohani Tidak ada lagi pertobatan sama sekali Karena kedatangan Kristus kedua kali Ya inilah Kesempatan tidak ada lagi Saya mau definisikan siapa pekerja gini harinya Pekerja gini hari Tuhan di antara Satu, dua, tiga, empat, lima orang ini Tuhan hanya membuat perjanjian dengan satu orang Dia dibilang Dia kasih empat satu dinar satu hari Dia bikin perjanjian dengan siapa? Cuma satu grup Yaitu grup yang dini hari Grup dini hari adalah Israel Israel Karena Tuhan hanya membuat perjanjian dengan satu umat Yaitu umat Israel Tuhan tidak bikin perjanjian dengan kita Tuhan membuat perjanjian dengan umat Israel saja Pertama kalinya Dia bikin perjanjian dengan umat Israel Tetapi pekerjaan Inilah tulisannya ya Mungkin ditulislah Israel yang satu-satunya Tuhan buat perjanjian Christ Object Lesson 397 Orang Israel setuju dengan upah Lalu dipanggil saat matahari terbit Ini ayat-ayatnya semua kita gak usah baca Nah Great Controversy Halaman dan Hagai 2 ayat 5 Mengatakan Israel lah yang muncul Israel yang diutus di saat firman Tuhan ini diberikan Ini Jadi Jemaat yang pertama Yang dimulai dari dini hari Adalah orang dari Israel Lalu jam 3 Atau jam 9 pagi Tuhan pergi lagi ke jemaatnya Dia panggil lagi orang yang belum pekerja Sesungguhnya yang dipanggil di jam ketiga pagi hari adalah Jemaat Mula Mula Jadi pekerja dini hari adalah orang-orang yang pertama kali Tuhan panggil Untuk menjadi umat Tuhan Tugasnya adalah apa? Menggembalakan kepada seluruh dunia Orang pertama yang menjadi umat Tuhan adalah orang Israel Gitu? Perjanjian yang pertama Tuhan buat Adalah dengan orang-orang Israel Nah lalu Grup yang kedua Muncul pada jam ketiga Yaitu jam 9 pagi Di saat perjanjian umat-umat Israel berakhir Perjanjian dengan umat-umat Israel berakhir kapan? Di saat Yesus mati di kayu salib Betul? Yesus mati di kayu salib mengakhiri perjanjian Tuhan dengan umat-umat Israel Jasmani Jam berapa Yesus disalib? Coba buka Markus 15 ayat 25 Jam berapa? Hari jam ke-9 dia disalibkan Tetapi bahasa aslinya bukan jam 9 Saudara-saudara Jam 9 pagi Tetapi bahasa aslinya adalah jam Jam 3 Ya jam 9 ini adalah jam ke-3 bahasa aslinya Yesus disalib jam 9 pagi alias jam ke-3 pagi Lalu ada satu lagi ayat di dalam kisah 25 Apa bunyinya? Di saat saudara ingat Waktu murid-murid kecurahan roh kudus Langsung mereka pergi Berhutbah Mengajar Berbicara dalam bahasa-bahasa asing Ingat Lalu orang bilang ini mabuk ini Lalu Petrus katakan Tidak mungkin kami mabuk Ini baru jam 9 pagi Alias jam 3 Gereja mula-mula ini kecurahan roh kudus Roh hujan awal Pada jam 9 pagi Jam ke-3 Mereka menerima hujan awal Ya Nah ini konotasinya adalah memang Ya inilah jemaat mula-mula Oke Lalu pekerjaan Israel sudah berakhir Diteruskan oleh jemaat mula-mula Lalu di Matis 20 ayat 5 Dikatakan pada jam ke-6 Dan jam ke-9 Dia melakukan satu hal yang sama Ada satu pekabaran Yang sama yang mirip Diberikan kepada dua umat Umat yang ini Dan yang ini Yaitu itu pekabaran 2300 Petang dan pagi Pekerja yang di tengah hari Sebenarnya Sejak jemaat mula-mula Tidak ada lagi terang baru Yang menyatakan bahwa Kristus akan datang Sampai Tuhan nyatakan Pekabaran Daniel 8 dan 14 Jadi pekabaran 2300 petang dan pagi Dibawakan secara bersamaan Membawa dua umat Sudara Yang pertama adalah 1844 Ya Lalu disempurnakan oleh Seventh Day Adventist Dasarnya adalah sama Kristus masuk ke bilik yang mahasuci Bahwa Kristus akan sedang mengantarai kita Kristus sedang menjadi pengantara Dibait Yang mahasuci Pekabarannya sama Namun inilah 1844 Di saat pertama kali berkumandang Lalu Dengan Pekabaran Seventh Day Adventist Sesudah inilah Seventh Day Adventist Sorry ya saya katakan disinilah Inilah pekabaran Advent Adalah pekabaran Pekerja jam ke sembilan Oke 1844 Adalah First Day Adventist Pekerja jam ke sembilan Adalah Seventh Day Adventist Betul Sama-sama 2300 petang dan pagi Nyatakan Kristus masuk ke dalam bilik yang mahasuci Tetapi mereka belum menerima Hukum Tuhan sepenuhnya Sementara inilah disempurnakan Betul Sebenarnya Saudara-saudara Ini adalah gereja yang terakhir Memang inilah gereja yang terakhir Sebenarnya Kita jangan bicara jam ke sebelas dulu Inilah generasi Keempat Inilah generasi keempat Generasi yang terakhir Pernah dengar generasi keempat Nah ini ada beberapa tulisannya Saya mau bagikan Mengenai generasi keempat Coba ada yang bisa buka Mengenai generasi keempat Ini yang Tuhan katakan Saudara tahu di dalam sepuluh hukum Hukum kedua Jangan ada ilah lain di hadapanmu Betul Karena aku adalah Allah yang cemburu Dan aku akan membalaskan Sampai keturunan keberapa ditulis Keempat Lalu ada lagi tulisan disini Di dalam bilangan 14 ayat 18 Boleh baca Bilangan 14 ayat 18 Ya tering Terima kasih Lalu ayat berikut Boleh baca kejadian 15 ayat 16 Nah ini Tuhan bicara sama Abraham Tuhan bicara sama Abraham begini Abraham Umat-umatmu ini akan ditawan Di negeri asing Saudara bicara mengenai rohani Umat Tuhan akan ditawan oleh dosa Dan mereka akan kembali ke kanaan Setelah generasi yang keempat Umat Tuhan akan kembali ke surga Segala sesuatu akan diakhiri Setelah generasi yang keempat Ya ini di zaman Israel Ditawan oleh Mesir Setelah empat generasi mereka pulang Tetapi lebih luas lagi Setelah zaman Israel Tuhan punya umat pertama kali Tuhan akan mengembalikan mereka Kedalam kanaan rohani mereka Yaitu kita Yaitu surga Setelah keturunan Satu, dua, tiga, empat Saudara sebenarnya Inilah gereja yang memang harusnya Memang terakhir Ya jangan terlalu cepat dulu Jangan keluar dulu sebelum saya selesaikan ini ya Nanti salah mengerti Seventh-day Adventist ini Mempunyai pekabaran yang sempurna Betul? Pekabaran Tiga, three angels Message Pekabaran tiga malaikat Apakah perlu lagi disempurnakan tiga malaikat ini? Udah ada Tulisan-tulisan mengingatkan Inilah the perfect embodiment of the whole Bible Inilah pekabaran yang sudah disempurnakan Menjadi Mengwakili seluruh Alkitab Ya ini Setelah terang yang diberikan 2300 Yesus berhubungan langsung dengan Tuhan Tanpa perantaran siapa-siapa Kecuali Yesus sendiri Pekabaran tiga malaikat Adalah pekabaran inti Pekabaran gereja Masih agar ke-7 Inilah pekabaran yang terakhir Nah inilah tulisannya ya 8.14 Pekerja jam ke-9 Nah Jangan disitu dulu deh Jadi Tuhan mempunyai suatu nubuatan yang dari dulu dia dibilang Selalu bilang mengenai empat generasi Sering denger ya Nah saudara pernah saya sering bicara juga mengenai ini Ingat ceritanya mengenai pohon arah Tau cerita pohon arah ya Yesus berjalan Dia lihat pohon arah dari jauh Daunnya lebat bukan Setelah dia datangi dari dekat Dia lihat ada atau enggak ini buahnya Ada atau enggak Tidak ada Yesus periksa Umat-umat Advent Umat-umat yang mengaku umat-umat Tuhan ini Dari jauh cuma daun-daun saja Daun-daun ini ternyanyanya White mengatakan dalam buku Christ Subject Lesson Adalah daun-daun pengakuan Benar Kita cuma mengaku dari luar Seakan-akan berbuah Tetapi tidak berbuah Karena apa pohon arah kemarin hari Kamis Saya bicara di Bandung Saya bicara mengenai pohon arah ini saudara Di ada salah satu lembaga permasyarakatan Saya tanya sayangnya di Indonesia enggak ada pohon arah Pak Kebetulan ada di belakang gedung ini pohon arah Itu satu-satunya pohon arah yang saya lihat di Indonesia Ya kan Nah pohon arah ini saudara-saudara adalah pohon yang berbuah dulu Baru keluar daunnya Betul? Jadi kalau daunnya lebat Orang langsung berasumsi bahwa buahnya pasti bah Banyak Inilah Yesus kutuk itu pohon Karena ternyata dia tidak berbuah Tetapi berdaun saja Artinya cuma apa? Pengakuan Saya mengulas sedikit ya Suatu hal yang saya sering katakan ya Di saat manusia jatuh ke pertama kali ke dalam dosa Mereka mendapati Dirinya telanjang Apa yang mereka ambil untuk menutupi ketelanjangan mereka saudara? Daun apa? Daun arah Kejadian 3 ayat 7 Mereka buru-buru menyemat daun arah Memakaikan menjadi cawat Menutupi ketelanjangan mereka Tapi Yesus datang Tuhan datang Di ayat 21 dikatakan Hei Tidak cocok bajumu itu Inilah domba harus mati Menutupi ketelanjanganmu Karena dengan daun-daun arah itu Ternyata kamu masih telanjang Umat Tuhan Jelas ya Kita pakai daun pengakuan Saudara-saudara Mengaku kita ini Seventy Adventist Mengaku sebagai umat yang menanti Kedatangan Kristus dua kali Betul? Dalam omongan kita Kita ini orang Advent Saudara Menanti sungguh-sungguh Kristus Tetapi dibalik omongan kita Kita ternyata cuma daun-daun tok Tuhan katakan Ini adalah suatu hal yang paling berbahaya Makanya saya sering membuat satu pembicaraan Bagaimana caranya masuk neraka melalui pintu gereja Saudara Bisa? Hati-hati karena disaat kita masuk ke dalam kebenaran ini Tetapi kita tidak disucikan dalam hati kita Di dalam kesaharian kita oleh roh kudus Tidak merasa bahwa kita butuh juru selamat Sehingga kita bertumbuh setiap hari Kita adalah di dalam keadaan yang paling-paling berbahaya Kitalah yang punya daun-daun pengakuan Untuk Yesus bilang Kamu harus ditutup oleh Domba yang mati Yaitu Yesus sendiri Sehingga kematiannya dia menjadi kematian kita Pikirannya menjadi pikiran kita Cita-citanya Kehidupannya Kesahariannya Kata-katanya Pikirannya menjadi pikiran kita Baru bisa diselamatkan Baru kita tidak telanjang lagi Betul? Nah sekarang mengenai pohon arah ini Saudara Ada satu di Lukas 13 ayat 6 dikatakan Yesus kembali lagi Dia bilang Eh ingat itu cerita mengenai pohon arah Kenapa saya kutub? Langsung murid-murid bilang Iya Lalu dia berikan cerita yang sama Saudara Kali ini perempamaan Dia bilang Ada seorang pemilik kebun anggur Datang ke kebunnya melihat Pohon arah Dia melihat Kok pohon ini tidak berbuah-berbuah Sudah tiga tahun Dia membebani tanah itu Cumbers the ground Apa itu artinya? Cumbering itu membebani tanah itu Sehingga pemilik kebun ini Dibilang Eh ini pohon Sudah tiga tahun Sudah tiga generasi Tidak juga berbuah Lihat paralelnya Lukas 13 ayat 6 Sudah tiga tahun Tiga kesempatan saya panggil Sudah tiga generasi saya berikan Sudah tiga malaikat saya berikan Tetap dia tidak berbuah Saudara Gereja Advent ini sudah diberikan Tiga kesempatan Belajar dari pertama Kedua dan ketiga Tetap tidak berbuah Lalu di perempamaan katakan apa? Langsung pengurus kebun anggur katakan Oh Tuhan Berikan kesempatan satu tahun lagi Berikan kesempatan satu kali lagi Supaya ini berbuah Kalau dia tidak berbuah Tebang Buang Betul? Ini diberikan kesempatan satu kali lagi Saudara Karena kita sementara kita Menyandang pekabaran tiga malaikat Apa pekabaran kita hidup atau enggak ini? Sudah hidup Saudara kalau kita lihat keadaan gereja kita Sama dengan dunia Cara makan kita sama Berpakaian kita sama Cita-cita kita sama Hiburan-hiburan kita sama Cara pengeluaran kita Uang kita sama Waktu kita habisnya Di dalam hal-hal yang sama Ternyata kita cuma mengaku Daun-daun doang Dilihat buahnya Ada buahnya itu Anggota Romangun itu Tuhan kirim orang-orang Masuk ke dalam kantor-kantor kita Saudara Mungkin pembantu anda di rumah Ada atau enggak itu buah Itu Tuhanmu yang setiap Sahabat itu datang ke gereja Oh enggak ada Tuhan kirim anak-anak Cek itu buah Ada enggak di orang tua Anak-anak bilang Enggak ada Bos kita di perusahaan Tuhan tanya Ada enggak itu yang setiap Sahabat minta itu Off Minta hari-hari libur Ada enggak buahnya Dia bilang dia sangat-sangat Taat dengan hari sahabat Ada atau enggak buahnya Dia bilang ternyata Enggak ada Saudara Kita cuma punya daun-daun Sementara enggak menyadari Kita punya kesempatan Satu kali lagi Saudara Baik ditinjau dari sini Satu, dua, tiga, empat Ditinjau dari sini pun Pergerakan gereja Atsenari mula-mula Kita sedang mengalami Degradasi Saudara Menuju kedatangan Kristus Bukannya bertumbuh Kita sedang mengalami Degradasi kerohanian Betul? Tidak hidup Saudara Pekabaran tiga malaikat Tidak hidup di dalam gereja kita Tuhan harus bertindak Satu kali lagi Bukan untuk membuat Generasi baru Saudara Bukan untuk membuat gereja baru Bukan juga membuat gereja Di dalam gereja Generasi ya cuma empat Saudara Gereja tidak ada Generasi kelima Inilah yang Tuhan akan pakai Sampai menjelang Kristus Datang kedua kali Betul? Jangan bingung-bingung Jangan lakukan Pegi bikin gereja lain Mentang-mentang Oh Tuhan kasih Eh satu umat lagi Lalu pegi gereja lain Seakan-akan bikin Generasi kelima Bukan Tuhan harus bertindak Dia bangunkan Satu umat Saudara-saudara Satu jam sebelum Kesempatan terakhir Untuk mengabarkan Injil Sampai ke ujung dunia Semestinya Advent ini Yang dipakai Dengan pekabaran Tiga malaikat ini Sampai ke ujung dunia Tetapi tidak bisa Bekerja Harus dibangunkan Dengan Suatu generasi baru Bukan generasi baru Oke Oke kita berdoa dulu ya Bapak di surga Berikan kami Tuhan Kasihmu Terangmu Tuntunan tanganmu Tuhan Yang membawa kami Dalam kemenangan Berikan kami Terang yang memuaskan Dahaga kami Tuhan Inilah kesempatan Pekabaran rahmat yang terakhir Tuhan Untuk membangunkan Umat Tuhan Inilah yang Tuhan akan pakai Memberitakan Injil Sampai ke ujung dunia Dalam nama Yesus Kemberdoa Amin Saudara saya gak mau Menyinggung gereja-gereja Saya lah termasuk Orang-orang yang gagal Tuhan pakai Saya lahir di dalam Pekabaran Tiga Malaikat Sistem pendidikan kita pun Didesain untuk Memberitakan Pekabaran Tiga Malaikat Ini ada tulisannya Semua institusi-institusi Yang didirikan Tidak untuk Memberitakan Pekabaran Tiga Malaikat Akan hancur Jadi inilah Tujuan kita Pekabaran Tiga Malaikat Kita menjabarkan Apa ini emang Nah Ini kalau kita lihat Ini bukan gereja baru Saudara ini jam ke sebelas Ini tulisan Mengingatkan Nah tunggu dulu Ini dikatakan Akan memperkuat Pekabaran Yang sudah ada Ini memperkuat Pekabaran yang sudah ada Bukan bertentangan Bukan pembaruan Ini adalah Pekabaran yang Tuhan bangunkan Supaya ini Kembali lagi Sekali lagi Murni Dan bisa dipakai Sampai ke ujung dunia Nah Di dalam cerita Mengenai ini Ya Empat kelompok Satu dua tiga empat ini Yesus Akhiri satu cerita Eh cerita ini Dengan apa Oke Yang pagi bekerja 12 jam Betul Dapet satu dinar Yang bekerja Cuma 9 jam Dapet satu dinar Yang bekerja 6 jam Satu dinar Yang tiga jam Bekerja Dapet satu dinar Yang satu jam Bekerja Dapet berapa Saudara Tuhan bilang Panggil dulu mereka Tuhan berikan upah dulu Kemudian ada mereka Mereka yang dikedepankan Maka dibilang ini Yang terdepan Akan di belakang Yang belakang Yang Gitu lah ya Yang di belakang Menjadi kemudian Kemudian menjadi Terdepan Orang-orang Banyak yang cemburu Kepada ini Banyak yang cemburu Kepada ini Saudara Pekerja 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 Datang di jam 11 Betul Lalu Tuhan Katakan Eh Saya tidak Menipu Kamu Saya juga Tidak menipu Kamu Saya tidak menipu Kamu Saya tidak menipu Kamu Aku akan memberikan Kepada Siapa Yang kepadahan Hatiku Berkenan Memberikan Betul Saya sudah Bagian muda Bagian muda Bagian muda Bagiannya dia Jadi Jangan Jemuruh Artinya Saudara Ada sebuah kabaran Melalui Parabol ini Melalui Apa namanya Periko Mengenai cerita ini Ada sebuah kabarnya Tuhan ingin titikkan Untuk kita Ada apa Kabaran Righteousness Baik Betul Bukan apa Yang kita Tuhan Bukan Saya sudah Begini Saya sudah Lama Bekerja Saya sudah Lama Ya Pak Sekali Pekerjaan Saya Dari Luruh Dibandingkan Ini Orang Berbada Bepok Bapak Jangan Itu Kamu Mendapatkan Kari Nihamu Kamu Kami Dapat Pak Alamu Seperti Dia Sudah Mendapatkan Akan Mendapatkan Apa yang Dia Berhak Untuk Dapatkan Jadi Ini Adalah Pekabaran Righteousness Pekabaran 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 1888 Masuk ke dalam Gereja Kita Bukan Untuk Mengecah Gereja Tapi Jangan Lalu Lalu Ke 1888 Nanti Oke Tetapi Dapatkan Tuhan 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 Memirinkan Seorang Malaikat Wahyu Wahyu 18 Wahyu 18 Wahyu 18 Wahyu 18 Sangat rumit Dia Menggambarkan Bagaimana Saya Tadi Sudah Bekerja Melalui Semua Agen-agennya Semua Aspek Kehidupan Orang Tidak Terkecuali Di seluruh Dunia Apakah Termasuk Orang Tertipu Semua Orang Tertipu Jadi Bisa Tuhan Mengirimkan Malaikat Keempat Ini kita Bilang Malaikat Keempat Ini Tiga Malaikat Ini Malaikat Keempat Sudah Tahu Salah Satu Isi Dari Pekabaran Malaikat Keempat Di Wahyu 18 Adalah Keluar Dari Bahwa Dua Lanjut Wahyu Menatakan Ini Berarti Sebagainya Pekabaran Ini Adalah Pekabaran Righteousness By Faith Apakah Pekabaran Righteousness By Faith Ini Berhubungan Dengan Pekabaran Tiga Malaikat Dari Kita Sudah Baca Pekabaran Righteousness Or Justification By Faith Is The Third Angel's Message In Verity Pekabaran Pembenaran Oleh Iman Adalah Pekabaran Tiga Malaikat Secara Fundamental Inilah Dasar Dari Dari In Jadi Jangan Coba Pisah Kita Belajar Ini Tapi Tidak Belajar Tidak Bisa Terpisah Artinya Apa Righteousness By Faith Righteousness By Faith Adalah Pekerjaan Tuhan Yang Akan Nyata Pada Saya Sebagai Manusia Yang Kemudian Membuat Saya Dengan Kemuliaan Pokor Matar Manusia Saya Jantung Seperti Duduk Itulah Bukti Bahwa Tuhan Sudah Bekerja Dalam Kirpan Apa Artinya Saudara Kita Dengan Semua Pengetahuan Pengetahuan Pembuatan Dan sebagainya Kalau Kita Tidak Merasa Bahwa Kita Seperti Demu Tuhan Tuhan Sudah Pakai Kebenaran Dalam Kirpan Kita Tapi Kita Tidak Pakai Kita Pakai Kebenaran Kebenaran Diri Kita Malau Pekerjaan Pekerjaan Kita Melalui Pertahuan Kita Melalui Membuat Dan sebagainya Kita Merasa Kita Sudah Beli Keselamatan Itu Sehingga Kita Tidak Lagi Betul Tidak Heran Menjadi Umat Saya Sudah Kaya Tidak Perlu Apa Saya Sudah Pertaya Diri Saya Tidak Kekurangan Apapun Saya Tidak Perlu Belajar Lagi Saya Sudah Melakukan Apa Yang Saya Cukup Lakukan Mendapatkan Keselamatan Ekon Betul Inilah Laudegian Inilah Orang-orang Yang Menyedau Jadi Kalau Diajak Berreformasi Gereja Kita Diajak Berreformasi Disuruh Lepaskan Perhiasan Bisa Enggak Ya Bikin Bisa Oke Coba Disuruh Lepaskan Kalau Disuruh Reformasi Oke Kita Bicara Tadi Mengenai Daging Disuruh Tinggalkan Daging Aja Marah Padahal Tuhan Bilang Ini Rancangan Rancangan Damai Sejahtera Ini Kebaikan Untukmu Disuruh Lakan Daging Berregi Aja Marah Disuruh Jangan Main Musik Seperti Itu Dalam Gerja Marah Pecah Daging Gerja Lain Betul Disuruh Eh Jangan Pake Makeup Tebal Tebal Ya Waduh Parah Apalagi Tua pendetanya Bilang Itu Pendetanya Surga Tidak Segala Bentuk Reformasi Diberikan Dari Bantuan Mas Tidak Dari Lajun Semuanya Pental Karena Kenapa Karena Kita Merasa Tidak Perlu Kita Tidak Merasa Perlu Ada Anak Buda Dateng Dengan Rok Pendek Ditegur Rok Mut Rok Pendek Tukar Dengan Rok Panya Masuk Gereja Marah Gereja Lain Betul Gereja Pakai Celana Ketak Cetak Gini Ditegur Marah Dia Karena Kita Merasa Sama Sekali Tidak Perlu Reformasi Apapun Karena Duh Saya Sudah Rajin Saya Perlu Saya Sudah Banyak Saya Bantu Gereja Punya Program Ini Program Ini Saya Juga Pemimpin Ini Saya Pemimpin Jemaah Saya Ketua Jadi Tepuk Apapun Dihat Inilah Bentuk Bahwa Reformasi Tidak Bisa Akan Jalan Reformasi Apalagi Disuruh Bayangkan Kalau Yesus Hadir Disini Katakan Tinggalkan Jalan Stop Berjalan Ikan Sekarang Berjalan Usia Ada Yang Mau Jangan Mungkin Sudah Tahu Di dalam Esra 8 15 Esra Ini Memanggil Orang-orang Keluar Dari Babilon Pulang Ke negerinya Sudah 70 Tahun Ditawan Di Babilon Tiga 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 Pengumuman Untuk Pulang Esra Yang memimpin Pasukan Terakhir Pulang Dari Babilon Pulang Ke Israel Tahu Cerita Tadi Arta Sasan Memberikan Perisahan Tiga Esra Yang memimpin Umat Keluar Dari Babilon Apa Yang terjadi Baca Esra 8 Yang 15 Esra Kumpulkan Umat Umat Semua Dari Segala Macam Suku Tetapi Heran Tidak Ada Satu Orang Pun Dari Orang Dari Waduh Saudara Saudara Pekabaran Yang Ketiga Esra Memanggil Umat Umat Masih Yang Dari Ketujuh Dengan Pekabaran Malaikat Ketiga Tiga Malaikat Ada Yang Bangkit Kondera Babilon Tidak Ada Dipanggil Dengan Pekabaran Tiga Malaikat Apa Ada Yang Keluar Dari Babilon Apa Babilon Jangan Babilon Babilon Adalah Kebingungan Pekabaran Mengenai Jatuhnya Babilon Harus Diberikan Umat Tuhan Tuhan Harus Mengerti Malaikat Yang Menerangi Bumi Dengan Kemuliaannya Wahyu 18 Sementara Dia Berkumandang Dengan Serbu Nyari Babel Sudah Jatuh Sudah Jatuh Biarlah Tuhan Bersiap Menghadapi Apa Yang Menimpa Dunia Ini Selanjutnya Saya Baca Takut Saya Tapi Kemewahan Dalam Menggunakan Saran Mempentingkan Sementara Tuhan Tuhan Diberian Gereja Ini Masih Nyantuk Di kantong Sudara-sudara Masih-masih Jangan Ngomong Kita Apanya Uang Jangan Pernah Katakan Gereja Tidak Ada Uang Sementara Sudara Masih Punya Memilih Rumah Masih Punya Rumah Ada Seorang Datang Anggota Gereja Kita Datang Ke rumah Saya Bawa Prabosa Oke Saudara Saya Prabosa Oke Saya Dihat Mau Bangun Gereja 400 Juta Bagus Datang Ke rumah Saya Mobilnya 700 Juta Saudara Saya Tahu Mobilnya 700 Juta Saya Bila Saudara Jangan Datang Sini Lagi Sebelum Jual Jual Mobilmu Jangan Menghina Tuhan Bila Tidak Ada Uang Mobilmu 700 Juta Ini Cuma 400 Saya Bila Kamu Jual Mobilmu Beli Ini Masih Boleh 300 Juta Masih Bagus Jangan Pernah Menghina Kamu Menghina Ya Oke Ya Saya mau bertanya Jangan mengenai jam 11 Sepertinya itu Ada yang sudah Teruskan dulu Mengenai Di jam 9 Kita Kita Adalah Kira-kira Seperti apa Menurut Sampai Jangan Menurut Karena Disini Disinilah yang Terjadi Menghubungan Kepada Orang Kira Dan Setelah Selesai Yesus Tuhan Sudah Selesai Tidak Lebih Menghubungan Karena Sudah Di Konet Semua Yang Salah Yang Salah Yang 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 Sebenarnya Inilah Pekabaran Jangan 11 Pekabaran Malaikat Keempat Benanya Dengan Pekabaran Di Sini Malaikat Malaikat Kedua Sudah Rumpul Sudah Rumpul Babel Betul Kalau Wiyu 18 Ayat 1 2 Dan 4 Sudah Rumpul Babel Yang Menjadi Kediaman Bagi Roh Roh Jangan Burung Yang Dibenci Dan Sebagainya Keluarlah Umat Umat Supaya Kamu Tidak Mengambil Bagian Saudara Dibilang Ini Memperkuat Ini Kenapa Pekabaran Malaikat Kedua Sudah Rumpul Babel Tetapi Tidak Disuruh Keluar Ada Pangilin Keluar Tidak Ada Tetapi Kenapa Disini Sudah Rumpul Babel Keluar Kenapa Kira Karena Di Saat Tiga Malaikat Ini Berkumul Yang Pertama Kalian 18 14 Ini Berkumul Yang Pertama Kalian 18 14 Ingat Jemaat Apa Yang Ada 18 14 Dari 7 Jemaat Siapa Ini Jemaat Siapa Jemaat 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 18 14 Tidak Di Di Dalam Segala Suatu Mereka Jual Segalanya Sungguh Sungguh Cari Kebang Keluar Dari Babel Tetapi Pegabaran Disini Nah Kalau disini Dibilang Aku melihat Seorang Malaikat Terbang Di Lampin Babel Sudah Rumpul Sudah Stop Tetapi Disini Aku melihat Malaikat Turun Ke Bumi Membuat Bumi Terang Dengan Kemuliaannya Mengatakan Babel Sudah Rumpul Sekarang Kamu keluar Sudara Kenapa Apakah Ini Tidak Sempurna Pekabaran Tiga Malaikat Pekabaran Tiga Malaikat Sudah Sempurna Sudah Sudara Tetapi Sayangnya Banyak Yang Mengaku Memberi Pekabaran Tiga Malaikat Ternyata Masih Hidup Penuh Dengan Babion Isma Makanya Kau Hai Pemata Menjelang Jam Terakhir Ini Kita Pertama Tama Harus Keluar Bapilan Kita Hidup Untuk Diri Sendiri Hidup Untuk Diri Sendiri Bagaimana Hidup Untuk Diri Sendiri Mau Keluar Bagaimana Kisah Empat Ayat 32 Semua Anggota Anggota Jemaat Menjual Segala Sesuatu Memakai Semua Hartanya Tidak Satu Orang Mengatakan Hartanya Adalah Miliknya Melayang Meletakkan Semua Di kaki Rasul Untuk Dipakai Untuk Pekerjaan Tuhan Bisa Terjadi Pahing Bisa Terjadi Tuhan Bagaimana Kita Mau Nunggu Saudara Saudara Pematerai Tuhan Ini Jumlah Sebelas Ini Bagaimana Bagaimana Ini Ini Akan Muncul Secara Penuh Di Saat Hujan Akhir Penuh Turun Dan Di Saat Sandil Keluar Inilah Mata Orang Orang Terbuka Ini Pekerjaan Kesebelah Kesebelah Siapa Saudara Saudara Jadi Dari Dalam Sebeti Apatis Ini Akan Muncul Satu Umat Inilah Umatnya Bukan Jumlahnya Inilah Nama Umat tersebut 144.000 Inilah Yang Tuhan Pakai Pada Jam Terakhir Menjemput Jumlah Besar Di Luar Karena Saudara Saudara Karena Inilah Yang Sudah Dimurnikan Di Dalam Pemberitakan Pekabaran Tidak Malaikat Kitalah Ini Saudara Saudara Yang Punya Kesempatan Masuk Disini Tetapi Untuk Menerima Pekabaran Jumlah Sini Kita Harus Terima Dulu Pak Pekabaran Bahwa Jumlah Sini Siapa Keluar Saudara Saudara Dari Kemewahan Dari Keputus Kisiran Dari Kehidupan Untuk Diri Sendiri Benar Benar Ikut Tuhan Sepenuhnya Supaya Kita Mengajak Orang Keluar Babilon Gimana Kalau Kita Sendirikul Masih Di Babilon Tidak Bisa Jadi Ini Saya Dikaskan Ini Adalah Panggilan Bagi 144 000 Dari Mana Datang Dari 17 Adventist Inilah 144 000 Dikatakan Dalam Wahyu 7 L4 Dikatakan Tidak Ada Dusta Apa Dusta Tidak Kita Bagaimana Dusta Apa Saudara Tidak Ada Kejahatan Di saat Kita Mengaku Ap Hidupan Kita Pun Ap Kita Bila Sayang Menanti Kita Tentang Kristus Di saat Orang Lihat Di 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 Tidak Hidupan Untuk Upgrade Mobil Upgrade Rumah Beli Ini Beli Tidak Lagi Babila Itu Kalau Kita Perkecil Bahwa Babila Itu Institusi Babila Itu Adventist Sebagainya Kita Mempermudah Pekerjaan Iblis Saudara Saya Tapi Sangat Disayangkan Banyak Saudara Saudara Kita Mengatakan Institusi Kerja Kita Di Babila Ya Kalau Buat Saya Itu Mempermudah Pekerjaan Kita Menganggap Sepele Pekerjaan Iblis Jadi Kita Tidak Jangan Terlalu Cepat Mengatakan Sangat Disayangkan Orang Sudah Menuju Wah Ini Sudah Babila Abis Terluar Dari Geriga Abis Terlalu Kehidupan Kehidupannya Masih Sama 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 Babilon Ini Bukan Hanya Insitusi Saudara Saudara Ini Negara Hidup YSK16 49 Dosa Sodom Yang Paling Besar Adalah Dosa Yang Sedang Diulangi Umat Tuhan Mengapa Itu Kita Ada Di Babilon Katanya YSK16 49 Apa Kemewahan Kemudahan Hidup Kepelasiran Inilah Dosa Yang Paling Paling Berat Kalau Kita Katakan Oh Ini Gereja Sudah Babilon Ya Sudah Pergi Gereja Sudah Selesai Kita Percaya Institusi Tidak Menyelamatkan Betul Kenapa Kalau Itu Institusi Bisa Membinasakan Sama Sama Aja Babilon Jadi Babilon Ini Membinasakan Ini Adalah Asak Akar Katanya Jadi Saudara-saudara Bisa Hidup Kita Membinumkan Kita Mengaku Sebagai Satu Macam Umat Tetapi Dalam Kenyalahannya Kita Umat Kita Juga Tidak Seperti Itu Anak Anak Buda Juga Mengaku Sayang Pemuda Tetapi Dalam Kehidupannya Juga Tidak Mencantikan Bahwa Dia Menantik Rata Kristus Percuma Babila Kita Betul Loh Gaya Itu Yang Membuat Kita Bingung Bersiap Menghadapi Apa Yang Menimpa Dunia Ini Segala Macam Bentuk Kemewahan Menggunakan Sarana Extra Began Use Means Tuhan Tidak Kasih Kita Sarana Sarana Bukan Mungkin Kita Tinggal Di Humbu Habis Tinggal Di Tanah Tidak Begitu Tuhan Kasih Kita Sarana Tuhan Kasih Kita Berkat Semakin Banyak Berkat Yang Tuhan Tidak Dalam Kira Semakin Tuhan Sudah Titipkan Berkat Ini Tujuannya Tuhan Titipkan Satu Berkat Adalah Filipi 2 6 Supaya Kita Memiliki Tabian Seperti Kristus Di Saat Kita Memilikipun Kita Tetap Bisa Menyangkal Diri Betul Gimana Tuhan Kasih Titip Kita Tuhan Tapi Kita Pakai Bukan Untuk Menyangkal Diri Bukan Untuk Mengendalikan Diri Tapi Hanya Untuk Koleh Sira Kenapa Kita Pakai Segala Macam Komen Sira Ini Ada Apa Karena Kita Sudah Masuk Gerat Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Wah Yulah Semua Saudagar Saudagar Sudah Mengambil Keuntungan Dari Kita Lihat Di Televisi Iklan Mobil Seperti Itu Mau Mobil Seperti Itu Besok Ada Rumah Mau Fashion Seperti Itu Mau Kita Sudah Masuk Jalan Kesentan Kemudian Segala Dutup Keuangan Dan Waktu Yang Kita Dipercaya Namun Tidak Bisa Kita Pakai Untuk Memberikan Pekabaran Tiga Melaikah Perjumpa Jadi Sesungguhnya Ini Saja Pakai Memukulkan 144.000 Untuk Mulai Bekerja Pada Jangan 11 144.000 Orang Yang Benar Menyangkal Memikul Salih Setiap Hari Mereka Ini Mati Setiap Hari Sudara Supaya Tidak Perlu Lagi Dibur Tidak Perlu Lagi Dijinkan Mati Badannya Karena Sudah Mati Dia Setiap Hari Inilah Yang Hidup Terus Mengalang Masalah Yang Paling Suka Di Sipidak Karena Tidak Perlu Lagi Mati Sudah Mati Sudah Mati Inilah Harapan Bagi Kita Banyak Orang Mengatakan Buk Sikisah Pakai Jadi 144.000 Ah Benar Gue Mati Ata Kalau Kita Masih Merasakan Ini Adalah Sopi Berat Kita Belum Memakai Kebenaran Kristus Makanya Di Seluruh Reformasi Ini Tidak Mau Disuruh Reformasi Itu Tidak Mau Disuruh Lempasi Makeup Pun Jangan Cuma Mau Makeup Perlu Bukan Makeup Begitu Ya Sudara Waktu itu Ada Kami Di Salah Satu Gereja Ibu Ini Masuk Dalam Gereja Pen Dibaptis Nah Di Saat Dimintas Luka Baptisan Berdiri Dari Depan Dia Dengan Hanting-hanting Dan Perhiasan Lengkap Waktu Ditanya Oleh Seorang Berdiri Bersediakah Anda Meninggalkan Sama Perhiasan Perhiasan Ada Pertanyaannya Itu Tetapi Pertanyaan Itu Tidak Ditanyakan Lalu Berapa Bulan Kemudian Ibu Menurut Justru Tidak Mau Menghormati Gara-gara Kita Sendiri Kita Takut Memberikan Sob Pekabaran Yang Benar Karena Takut Orang Membenci Kita Padahal Pekabaran Itulah Yang Orang Bagi Ibu Nah Sudara Jawa Ini Ada Pertanyaan Apakah Sudara 144 000 Saya Gatau Tapi Sepertinya Kalau kita Tahu Siapa Siapa 144 000 Itu Akan Menjatuhkan Manusia Ya Kalau Saya Sudah Tahu Siapa 144 000 Atau Maksud Ya Pementerian Tuhan Itu Bukan Fungsinya Untuk Dilihat Manusia Itu Ada Tulisan Di Siap Luar Di mana Nanti Bisa Cari Pementerian Itu Fungsinya Untuk Manaket Yang Melihat Yang Patut Diminasakan Yang Mana Patut Dijab Jadi Bukan Kita Justru Bisa Orang Yang Benar Sudah Dimaterai Dan Kebenaran Dipakai Kristus Orang Inilah Yang Semakin Lama Semakin Merasa Dia Berdosa Itu Bidanya Ada Orang Yang Tidak Merasa Berdosa Ya Mungkin Kebenaran Kristus Belum Dipakai Dia Masa Merasa Ini Lama 25 Itu Kalau Kau Ke Kehidupan Bahasa Indonesia Salah Ini Kalau Kehidupan Keagamah Tidak Lagi Orang Parisi Ini Dan Ahli Taurat Kamu Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Itu Terjemahan Sampai Mestinya Kalau Kebenaran Yang Mempaka Ini Dan Perlebih Daripada Ahli Taurat Dan Kerajaan Surga Kamu Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Karena Apa Yang Dipakai Oleh Parisi Ini Adalah Kebenaran Dirinya Sendiri Melakukan Perbuatan Perbuatan Supaya Diselamatkan Tuhan Bila Jangan Pakai Kebenaran Seperti ini Pakai Kebenaran Yang Lebih Yaitu Siapa Kebenaran Kristus Bisa Kita Pakai Kebenaran Kristus Saudara-saudara Dan Saya Akan Merasa Bukan Kita Tidak Mungkin Bisa Dibayar Jangan Bisa Hari Ini Ditanya Kita Akan Merasa Aduh Gak Mungkin Saya Bisa Selamat Pekabaran Wiyu 18 Ini Menggambarkan Betapa Semua Aspek Kibuan Kita Sudah Tertipu Saudara-saudara Sehingga Kita Diajak Berkaca Kepada Kristus Melihat Keadaan Kita Sebenarnya Supaya Kita Merasa Betapa Jauh Saya Dari Standar Kristus Ini Jauh Kalau Kita Merasa Saya Jauh Jauh Makan Saya Kan Nanti Di Gereja Saya Kan Binter Hot Bah Harfar Kita Dia Tidak Pakai Kebenaran Kristus Itulah Kesemuan Rohani Inilah The glory Of man Kemuliaan Manusia Masih tinggi Dalam Hidupan Kita Sementara Kebenaran Kristus Akan Menjatuhkan Kebenaran Manusia Jatuh Seperti Debu Buat Kita Jadi Untuk Itulah Tidak Bisa Dipakai Untuk Melihat Siapa Yang Sudah Siapa Belum Ya Tapi Sudah Tahu Siapa Siapa Yang Masuk Ya Kan Dan Kenapa Hujan Lahir Turun Secara Nungu Kenapa Malah Petak Malah Petak Belum Terjadi Sebenarnya Karena Di dalam Wajah 7 Ayat 1 4 Mengatakan Ada Bahaya Yang Sedang Menahan Tunggu Dulu Jangan Berhembus Di atas Pohon Pohon Di Lautan Dan Jangan Dulu Sampai Aku Selesai Memateraikan Umat Yaitu 144 Jadi Ternyata Kalau Sudah Masuk Kuotanya Sudah Penuh 44 Ini Bukan Jurah Ya Siapa Siapa Tuhan Tunggu Sudah Masuk Dalam 44 Sudah Selesai Barulah Akan Curah Semua Hujan Akhir Akan Diturunkan Semua Mala Petaka Akan Diturunkan Sudah Ada Satu Hal Secara Teoritis Dunia Kita Ini Tidak Bisa Disustain Lagi Perekonomian Indonesia Tidak Bisa Disustain Lagi Dari Ekspor Impor Kita Lalu Tingkat Inflasi Perekonomian Kita Jumlah Tidak Dari Ekspor Semuanya Impor Secara Perekonomian Indonesia Tidak Bisa Dibanggil Harga Pertimbang Sama Bungu Tinggi Terus Asal 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 Sebenarnya Perbankan Punya Indonesia Kita Ngomongin Sedikit Gini Memperforming Lalu Di Perbankan Indonesia Sangat Sangat Kritis Namanya Semua Minyala Minyala Mereka Ada Kembali Cadangan Baby Ini Tidak 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 Tetapi Kenapa Kita Masih Bisa Berjalan Hari Ada Satu Tulisan Nasa Mengatakan Tahun 2012 2013 Pasti Akan Terjadi Badai Matahari Peran Dengan Ini Tetapi Kenapa Tidak Terjadi Badai Matahari Ini Kalau Badai Matahari Ini Semua Elektronik Circuit Mesin Tidak Bisa Jalan Sudah Dari Perbankan Tidak Bisa Jalan Kenapa Kalau Sampai Hari Ini Masih Kenan Kenan Kita Kenapa Karena Ada Menahan Secara Teoretis Perbankan Amerika Ini Semestinya Sudah Polet Sudah Hancur Sehingga Semua Pedagang Dunia Ini Akan Terseret Masuk Dalam Luang Musah Tapi Kenapa Belum Terjadi Sudah 10 Tahun Mereka Bilali Krisis Global Tapi Kok Hancur Masih Ada Apa Yang Dita Pekerja Pekerja Jaman Terakhir Ini Tuhan Sedang Kumpulkan Ini Belum Penuh Kuotanya Ini Belum Penuh Mungkin Yang Tuhan Tunggu Siapa Saya Yang Tuhan Tunggu Saya Yang Tuhan Tunggu Untuk Pakai Kebenaran Kristus Supaya Saya Tidak Lagi Sombor Di Dalam Kerja Karena Saya Sudah Vegetarian Karena Saya Sudah Berpakaian Sopan Saya Sudah Tinggalkan Karir Saya Sudah Menginjil 100% Saya Sudah Hidup Di Atas Gunung Sudah Cukuplah Saya Waduh Sudah Jakuh Sudara Sudara Yang Tuhan Tuhan 144000 Tuhan Sudah Tunggu Setiap Hari Mungkin Hari ini Dia Sudah Tutup Pintu Jabotan Bertobat Kita Tuhan Tuhan Semua Itu Bisa Berjalan Sudah Sudah Adi Dalam Dalam Great Controversy Halaman 390 Walaupun Terlihat Adanya Pegelapan Rohani Dan Menjauh Dari Tuhan Di Dalam Gereja Gereja Yang Kita Sebut Babilon Tuhan Masih Mempunyai Umat Yang Jumlahnya Begitu Besar Di Dalam Pertemuan Pertemuan Mereka Artinya Apa Gereja Gereja Banyak Babilon Artinya Babilon Mencampur Andukkan Tadilah Bangsa Campuran Ini Konsep Konsep Yang Yang Salah Dicampur Gereja Gereja Ini Begitu Banyak Babilon Tetapi Begitu Banyak Tuhan Di Dalam Tuhan Cuman Menunggu Ayo Keluar Nah Kepada Gereja Kita Gereja Kita Saya Rasa Tidak Bisa Dibilang Babilon Karena Kita Masih Memang Teguh Alkitab Semua Oke Pelaku Pelakunya Banyak Yang Kacau Tapi Sementara Kita Punya Dokter Masih Mengakui Bahwa Apa Namanya Bible Dan Tulisan Tulisan Renung Dikatakan Adalah Sumber Otoritas Kebenaran Yang Akan Terus Menerus Menuntun Dimana Yang Bunyinya Continuing And Autoritative Source Of Truth Sementara Gereja Kita Masih Mengakui Dokter Itu Gereja Kita Belum Mungkin Besok Besok Tidak Bahwa Di Saat Pekabaran Malaikat Tuhan Yang Malaikat Keempat Ini Berkumandan Secara Nyaring Inilah Kesempatan Bahwanya Ada Satu Jam Di Dalam Pahit 18 Itu Ada Bunyinya Di Dalam Pahit 18 Tiga Kali Juga Disebut Satu Jam Saja Ayat 6 Ayat 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 10 Celaka Celaka Engkau Hayat Tawawil Hayat Tawawil Sebab Dalam Satu Jam Saja Sudah Berlangsung Menghakiman Jadi Saat Ini Berkumandang Inilah Jam Terakhir Tetapi Ini Akan Berdiri Justru Di Saat Sandilu Itu Akan Keluar Itu Justru Akan Membukakan Mata Orang 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 Yang Tulus Akan Melihat Sehingga Mereka Akan Keluar Dari Babylon Bukan Karena Hotbah Hotbah Orang Orang Bukan Karena Hotbah Manusia Nanti Saya kasih Tulisan Tetapi Karena Karena Orang Orang Yang Dimentraikan Berjahat Marilah Kita Kita Sama Sama Tadi Kan Ini Mungkin Terlihat Mata Manusia Terlihat Ini Orang Sudah Terjadi Ladau Tetapi Belum Tentu Jadi Tidak Belum Tidak Ada Orang Kelihatkan Hari Ini Masih Indonesia Mungkin Ada Orang Yang Masih Aduh Gereja Juga Males Belajar Juga Males Tetapi Belum Tentu Mereka Mata 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 Mungkin Masih Melihat Yang Berbeda Tapi Tuhan Punya Adalah Cuma Satu Siapa Yang Memiliki Siapa Memakai Pakaian Kebenaran Kristus Itulah Yang Dizal Mengenai Komentarinya Mengenai Perabaran Tiga Malaika Nah Ini Bagaimana Caranya Kita Memberit Tentu Sampai Kejum Bung Acting Upon High Principle Dunia Ini Cuma Bisa Diamarkan Dengan Cara Melihat Melihat Siapa Orang Orang Yang Mengaku Punya Pengenaran Hidup Dengan Prinsip Prinsip Yang Mulia Gitu Dan Kemudian Membedakan Mempunyai Garis Light Dermat Garis Joklas Antara Siapa Yang Benar Benar Menikuti Tuhan Dan Siapa Yang Benar Yang Meninjak Kebun Artinya Apa Bagaimana Orang Menerima Pekabaran Sampai Kunjung Dunia Melalui Contoh Contoh Siapa Kita 144.000 Ini Yang Mengerti Kebenaran Dan Hidupnya Mempunyai Prinsip Prinsip Yang Mulia Itulah Pekabaran Injil Paling Top Nah Pakai Kata Kata Itulah Satu Perintus 117 Paulus Katakan Saya Tidak Dihutus Tuhan Untuk Membatiskan Orang Tapi Saya Dihutus Tuhan Untuk Beritakan Injil Bukan Dengan Kapan Kata Kata Supaya Kata Kata Tapi Kehidupannya Juga Waduh Kita Yang Membuat Kristus Jatuh Dari Kudanya Dihut Ceritanya Supudah Apa Artinya Dari Kamulah Ular Beludak Kamulah Betumit Kudanya Sampai Penunggangnya Jatuh Kitalah Ular Beludak Saudara Saudara Kalau Cuma Memotok Tidak Ada Buah Tahu Tetapi Tidak Hidup Kitalah Orang-orang Yang Menghambat Pekerjaan Tuhan Anak-anak Muda Yang Hidup Cuma Sesuai Dengan Kebiasaan Kebiasaan Badan Gereja Tidak Ada Gunanya Ternyata Kitalah Yang Menjadi Penghambat Orang Saya Yang Tadi Saya Punya Cerita Itu Saya Ngaku Orang Adven Diajak Pertemuan Gak Mau Hanya Karena Mereka Gak 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 Sabah Orang Bila Kamu Ketua Jemaah Gereja Apa Itu Dia bilang Saya dulu Ketua Jemaah Tapi Masih Mabuk Dia bilang Gereja Apa Gereja Kalau ketuanya Kayak Gini Mungkin Saya beruntung Anda yang bicara Seperti itu Sama saya Bayangkan Saudara-saudara Ada yang Bicara Seperti itu Dalam Hidupan Anda Sama Masih Masih Tanpa Kita Ketahu Jangan Mereka Katakan Gereja Kita Ini Lodikia Periode Kita Ini Periode Lodikia Tapi Kondisi Tidak Boleh Lodikia Betul Kondisi Lodikia Itu Dikatakan Tidak Hadir Tuhan Di Tengah 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 Saya Yakin Saudara-saudara Tidak 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 Hadir Betul Jadi Dengan Cara Apa Tidak Bisa Kita Punya Kondisi Lodikia Periode Kita Periode Kita Harus Benar Benar Setia Boleh Apa Yang Kita Mau Buat Sekarang Kita Sudah Yakin Bahwa Kita Ini Tertipu Kita Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Jemaat Yang Benar Tidak Bisa Dipakai Beritakan Injil Sampai Kunjung Dunia Karena Begitu Sarat Kehidupan Kita Dengan Giga Dunia Sehingga Membilukkan Oke Kita Tidak Mengajarkan Babylonisme Tidak Mengajarkan Anggur Saudara-saudara Tidak Bisa Terlihat Apa Yang Kita Membuat Makanya Setiap Revival Harus Ikuti Reformasi Tidak Bisa Reformasi Tanpa Revival Ini Jadi Paratisme Revival Revival Terus Tidak Reformasi Juga Jangan Di Tempat Jadi Saudara-saudara Begitu Banyak Hal-hal Kita Hidupan Kita Perlu Dibenah Kita Baca Di Wai 18 Semua Aspek Kehidupan Kita Dibilang Sihir Kita Di Semua Kena Sihir Dari Cara Kita Berpakaian Cara Kita Hidup Cara Kita Persembahan Kita Pun Penata Layanan Kita Pun Kacau Kita Menyembah Harisabat Pun Kacau Kalau Kita Tahu Kita Percaya Hari Grafirat Betul Ini Hari Pendamaian Kalau Duru Itu Tanggal 10 Bulan Ketujuh Sudah-sudah Hari Grafirat Itu Jatuh Hari Apapun Jatuh Dibuat Hari Sama Bener Kita Percaya Secara Ruhani Kita Hidup Di Hari Grafirat Betul Kalau Gitu Setiap Hari Seperti Hari Sama Maaf Saudara-saudara Tidak Ada lagi Pekerjaan Pekerjaan Yang harus Terlakukan Menjala Ikan Semua Orang Terus Menjala Maaf Kalau Omong Keras Pekerjaan Pekerjaan Yang dilakukan Jemaah Apalagi Saudara-saudara Bukan Hagi Menjalaikan Mereka Tinggalkan Semua Jelanya Tinggalkan Perahunya Tinggalkan Semua Mereka Pergi Menjahim Pemberina Injil Apa Ini Kita Laksan Waduh Taduh Cita-cita Gu Belum Tercapai Tidak Mungkin Saudara-saudara Tetapi Gini Matis 13-14 Jelas Kerajaan Surga Ada orang Yang menggali Gali dulu Baru dapat Hartanya Baru pulang Ke rumah Dia lihat Hartanya Tidak cocok Ini harta Saya Tukarkan Harta itu Lalu beli Tapi Jangan Coba-coba Pulang Ke rumah Jual Segala Sesuatu Untuk Dapatkan Ada Gak Bisa Terbalik Menjual Segala Sesuatu Harus Menjadi Bukti Nyata Bahwa Kita Sudah Mendapatkan Harta Jadi Jual Dulu Tau Cari Dulu Tetapi Dalam mencari Kita Menjemuh Gali Lubang Baru Satu Kali Campur Sudah Capek Pulang Rumah Tanah Natal Lagi Banjir Air Dan Dulu Besok Natal Lagi Lubang Saya Gali Satu Campuran Lagi Satu Campuran Lagi Tidak Tidak Menjucikan Sabat Tidak Sudah Vegetarian Tidak Perlu Lagi Sudah Beritakan Injil Kepada Orang-orang Natal Bahwa Sabat Saya Tidak Jangan Tinggalkan Hakitab Sampai Benar Benar Terang Kalau Badan Satu Jam Satu Hari Gali Dua Jam Tidak Dapat Dua Jam Satu Gali Tiga Jam Minta Sampai Tuhan Baru Sampai Ini Benar Benar Muncur Padu Luar Biasa Ini Harta Lalu Akan Otomatis Terlihat Dari Apa Yang Kita Lakukan Dengan Harta Kita Jadi Jangan Coba Sok Jual Segala Satu Lari Gunung Sambil Tiba Baru Satu Bulan Bosen Bulan Kepota Katakan Sama Teman Tuhan Jangan Sosok Country Living Bosen Jadi Jangan Binali Bagaimana Supaya Kita Setia Dalam Menggali Ini Cari Jangan Mulai Dengan Segala Sesuatu Dengan Reformasi Agama Kita Bukan Reformasi Agama Kita Adalah Kristus Yang Hasilnya Adalah Reformasi 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 Dengan Kesombongan Diri Belum Tahu Kerendahan Hati Belum Dapat Kristus Belum Kita Pakai Kebenarannya Sombolah Kita Pecah Gereja Gereja Ini Bila Kamu Babila Karena Kamu Masih Belum Bicikari Baru Bicikari Sudah Sombol Diara Kita Pakai Saudara-saudara Kemuliaan Kristus Yang Setia Setia Mencari Kalau Belum Dapat Hari Ini Besok Kembali Tuhan Saya Minta Sombol Tuhan Nyatakan Dalam Kehidupan Saya Bahwa Saya Ingin Menjadi Orang Yang Hidup Sesuai Dengan Firman Tuhan Saya Ingin Memberi Tapi Tapi Saya Belum Bisa Tuhan Gak Apa Jangan Dipaksa Jangan Dipaksa Gali Setiap Hari Cari Terus Sampai Benar Benar Terang Benar Yang Apa Kita Melakukan Saya Kadang Kadang Bicara Mungkin Agak Menyikgu Tapi Saya Memberikan Harapan Kristus Sudah Janji Bahwa Kuasa Itu Diberikan Kepada Kita Di Dalam Yones Probe Yones 12 Yang Dikatakan Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Besar Bahkan Lebih Besar Daripada Yang Yesus Kerjakan Jadi Kalau Yesus Bisa Melakukan Itu Kita Bisa Melakukan Lebih Luar Biasa Cuma Kita Membatas Diri Kita Mungkin Gak Mungkin Saya Bisa Itu Terlalu Ekstrim Banyak Kita Melakukan Segala Pergerakan Itu Ekstrim Gak Usah Segitu Segitu Karena Sebenarnya Kita Belum Mencoba Sudah Mengkotong Ini Ekstrim Tapi Biarlah Kita Bertunggu Bersama Sama Nah Saya Biar Biar Sudah 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 Bisa Rapat Juga Saya Ingin Mengutuk Dalam Cerita Mengenai Istri Loh Istri Loh Di dalam Kejadian 19 Dan Sudah Ingat Ya Ada Satu Tuhan Lagi Yang Yang Mengingatkan Kita Petrus Kita Bicara Mengenai Tadi Maka Hari Benarannya Sementara Masih Gelap Yesus Berkata Pada Petrus Sebelum Ayam Berkok Kamu akan Menyangkal Aku Tiga Kali Lalu Waktu Dia Menyangkal Yang Lali Baru Menangis Petrus Baru Dia Sadar Karena Ayam Berkok Benar Dia Kenapa Kecuali Matahari Kebenaran Terbit Di dalam Hati Kita Seperti Matahari Terbit Pada Petrus Pada Saat Itu Kita Akan Terus Menyangkal Yesus Apa Yang Membuat Kemudian Petrus Sadar Yaitu Di saat Matahari Terbit Ayah Merkoko Ayah Merkoko Itu Maka Matahari Terbenam Di saat Matahari Terbit Jadi Kehidupan Kita Sebagai Malam Kristen Ini Yang Terus Menyangkal Kristus Sampai Tiga Kali Kita Terus Menyangkal Kristus Sampai Matahari Kebenaran Terbit Di dalam Hidupan Kita Kecuali Matahari Kebenaran Terbit Di dalam Hidupan Kita Kita Menyadari Kita Ini Berdosa Kita Tidak Akan Datang Tuhan Seperti Petrus Nangis Benar Benar Tuhan Saya Jawab Jadi Persembahan Apa yang Kita Paling Diterima Oleh Tuhan Saudara Bukan Persembahan Tuhan Saya Sudah Biciterian Tuhan Saya Sudah Begini Tuhan Saya Sudah Begitu Bukan Itu Mas Tur 51 18 19 Paling Conting Hati Yang Hancur Hati Ini Bisa Hancur Hanya Kalau Matahari Terbit Seperti Petrus Matahari Terbit Baru Diberhenti Menyangkal Aduh Saya Menyangkal Tuhan Kita Menyangkal Setiap Hari Kalau Kita Ini Mat Yang Menantiga Tangannya Sampai Benar-benar Matahari Terbit Baru Kita Dua Petrus 19 Matahkan Kita Memulai Penubuatan Yang Pasti Tetapi Semua Itu Tidak Hatinya Kecuali Matahari Terbit Kembenaran Dan Fajar Menyingsing Di dalam Hati Kita Hebat Memulai Matahari Terbit Tidak Cerita Terakhir Ingat Dua Malaikat Datang Gelap Loh Bersiap Saya Hancurkan Kami Hancurkan Di Rukot Sodom Kamu Bergegas Teruang Panggil Anak Lu Panggil Semua Kaum Keluar Rukot Ini Sebab Banyak Memusnahkan Tempat Ini Karena Banyak Kelutusan Orang Tentang Kau Ini Dari Pat Tuhan Dosanya Sudah Sampai Kelanget Sebab Itulah Tuhan Memusnahkannya Bergegas Karena Dunia Ini Akan Tuhan Keluarlah Lalu Berbicara Dengan Kedua Bakal Menantunya Yang Anak Kawin Dengan Kedua Anak Kedua Katanya Bangun Lalu Keluar Lalu Tempat Ini Sebab Tuhan Akan Memusnahkan Kota Ini Tetapi Dia Dipandang Oleh Kedua Bakal Menantunya Sebagai Orang Berkolok Saja Orang Dunia Ketawain Kita Mungkin Hari Ini Belum Ketawain Karena Kita Sama Ketika Fajar Menyingsing Fajar Menyingsing Pertama Kedua Kalian Itu Mendesak Fajar Sedang Menyingsing Di Gerija Bergegas Langsung Kita Bersiap Mulai Set Katanya Bangun Dan Bawa Istrimu Dan Kedua Naku Yang Ada Disini Supaya Kau Jangan Mati Lenyap Karena Kedur Jangan Kota Ketika Lord Berlambat Maka Tangannya Tangannya Istrinya Dipegap oleh Kedua Malaikat Sebab Tuhan Hendang Mengasihan Dibia Lalu Dua Orang Itu Menuntun Keluar Dari Kota Dan Lepaskannya Disana Saudara Kadang-kadang Malaikat Kalau Mentar Ketarik Ini Bukan Hal Yang Menyenangkan Tapi Kadang-kadang Tuhan Akan Kutuskan Kita Dari Lingkungan Sosial Kita Tuhan Akan Kutuskan Kita Dari Pekerjaan Kita Tuhan Akan Buat Pekerjaan Kita Bangkrut Sekalipun Supaya Apa Itu Cara Tuhan Mengasihi Kita Panggil Kita Dan Tangan Keras Keluar Dari Kota Lihat Ini Jangan Kamu Tenggelam Di Dalam Kesenangan Keluar Dari Kota Sesudah Perum Dua orang Itu Menentu Mereka Sampai Keluar Berkat Tawa Seorang Larilah Dan Selamatkan Tanya Jawamu Jangan Menolai Kebelakang Dan Jangan Berhenti Dimanapun Di Lembah Jorga Larilah Kemana Saudara Pegulungan Supaya Kau Jangan Mati Lenyak Apa Ini Coba Hidupkan Di Desa Betul Itu Jangan Bergegas Besok Besok Tuhan Datang Jangan Mohon Jangan Terus Cepat Saya Tinggal Di Gunung Saudara Tapi Tidak Berani Acap Orang Tinggal Di Gunung Gunung Sah 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 Gunung Salah Lanilah Ke Gunungan Apa Ini Ke Gunungan Saudara Belum Tentu Kebaran Kater Lirik Oke Itu Betul Perlu Hidup Di Desa Itu Sangat Banyak Manfaatnya Saya Bisa Cek Tanya Lepar Banyak Hidup Desa Ini Yang Kami Hidupkan Tapi Bukan Ini Maksudnya Siapa Itu Gunung Saudara Kita Dimita Lari Gunung Lari Gunung Batu Hidup Hiduplah Seperti Kristus Lari Dan Coba Hidup Seperti Kristus Setelah Hidup Saudara Saudara Supaya Jangan Engkau Mati Lenyap Betul Barang Siapa Satu Yus Dua Enam Katakan Barang Siapa Ngatakan Dalam Dia Dia Wajib Hidup Seperti Kristus Sudah Hidup Benar Supaya Kita Tidak Mati Lenyap Lalu Lut Katakan Demikian Kata Lut Kepada Mereka Jangan Kiranya Demikian Tuhan Sumpuh Amamu Telah Dikarun Dikarun Kasihan Di Dapat Muda Tuhan Telah Berbuat Kemuran Besar Pada Pastilah Aku Tersus Bercanda Artinya Kalau Saya Suruh Hidup Seperti Kristus Tidak Mampu Saya Oh Tolonglah Kalau Saya Suruh Hidup Seperti Kristus Belum Mampu Saya Disuruh Berkaca Dalam Hidupan Kristus Inilah Kualifikasi Menjadi Umat Tuhan Yang Sejati Sudara Sudara Kita Pun Bernegosiasi Dengan Tuhan Hari Sama Seperti Lantur Tuhan Kalau Saya Suruh Hidup Seperti Itu Saya Tidak Mampu Tuhan Mendingan Binasa Saya Tidak Bisa Boleh Jangan Dulu Tapi Gini Kita Bernegosiasi Tuhan Saya Disuruh Hidup Seperti Kristus Yang Tidak Begini Yang Begitu Yang Begitu Yang Begitu Kristus Jauh Banget Lalu Lot Katakan Saya Tidak Bisa Sampai Gunung Itu Saya Tidak Bisa Tapi Ijinkan Saya Pergi Kota Kecil Itu Saya Tau Kota Kecil Namanya Zowar Betul Kalau Kesana Saya Tidak Mampu Tapi Kota Kecil Saya Mampu Karena Lot Pernah Pergi Kesana Sebelumnya Apa Artinya Kota Kecil Cukup Dekat Kiranya Lari Kesana Kecil Ijinkan Aku Kiranya Lari Kesana Bukankah Kecil Nyawa Aku Terpelihara Saudara Kita Bernegosiasi Saudara Saya Bukankah Bukankah Dengan Baik Saudara Saudara Kota Yang Telah Kau Sebut Itu Tidak Akan Kutung Kembalikan Saudara Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Yang Minta Kita Sempurna Hari Ini Seperti Yesus Tidak Tapi Kalau Hari Ini Saya Bisa Berdekat Mengambil Sesuatu Yang Pasti Menuju Pada Kesempurna Kristus Ambillah Itu Tuhan Memberi Ijin Luar Biasa Dia Menuntut Kita Hari Ini Saudara Tapi Supaya Saya Bisa Sehat Dia Masih Olahraga Malas Itu Olahraga Tapi Itu Kebaikan Melakukan Tuhan Saya Ipro Tuhan Saya Kutukan Zidah Tuhan Saya Pentergantungan Pernografi Tuhan Saya Korupsi Saya Suri Seperti Isu Belum Bisa Tapi Biar Saya Stop Korupsi Dulu Dalam Lampor Saya Sebelum Bisa Hidup Perlindungan Permintaan Akan Bukabulkan Berikut Tetapi Cepatlah Larin Kesana Sebab Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Sebelum Kau Sampai Kesana Itulah Sebab Nenang Otang Itu disebut Suar Tau Apa artinya Kecil Suar Itu Arti Kecil Kita Kecil 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 Tapi Harus Mulai hari ini Karena Tuhan Tidak Tidak Berbuat Apa-apa Tidak Tidak Tunggang Balikan Dunia Ini Tuhan Tidak 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 Hancurkan Sodom Kecuali Umat Mulai Reformasi Masing-masing Pergi Kesuaraan Masing-masing Hari ini Lalu Lalu Matahari Terbit Mengirangi Bumi Di Sahab Tidak Di Zoh Ah Luar Biasa Saat Kita Tidak Di Zoh Melakukan Reformasi Kita Kecil Kecilan Suatu Yang Baik Pertumbuhan Kita Mulai Lakukan Dengan Nyata Baru Matahari Terbit Kebenaran Isus Akan Memperokok Kita Mungkin Besok Saya Bisa Berhenti Merokok Belum Bisa Lakukan Hal yang Bisa Oh Besok Saya Berhenti Ini Saya Akan Berkorban Untuk Tuhan Saya Lebih Aktif Di Gereja Saya Akan Serahkan Semua Inilah Sudara-sudara Langkah Yang Pasti Yang Ditung Dari Advent Sekarang Kemudian Tuhan Mengenai Hujan Beleran Dan Tapi Atas Sodom Dan Gomorrah Berasal Dari Tuhan Dari Langit Di Saat Apa Sodara Di Saat Sodara Sodara Dan Saya Melakukan Reformasi Reformasi Kecil Secara Nyata Amin Tuhan Tidak Bisa Berkata Apa Sodara Sodara Kecuali Saat Sempat Lumpah Terimu Mulai Melangkahan Ini Untuk Dimatai Dan Ditunggang Balikannya Lah Kota Kota Itu Dan Semua Penduduk Kota Kota Serta Tumbuhan Di Tanah Tetapi Istri Lord Yang Berjalan Mengikutinya Menolih Keberatan Lalu Menjadi Tianggara Sodara Siapa Istri Lord Kita Juga Istri Lord Apakah Istri Lord Percaya Apakah Istri Lord Keluar Dari Sodom Apakah Istri Lord Melangkah Ikut Suaminya Apakah Ikut Sampai Kesopan Ikut Matahari Terbit Di dalam Ketinya Terbit Tetapi Dia Melakukan Perbuatan Yang Benar Berbalik Dia Ini Nasib Kita Sudah Melangkahan Sejauh Ini Saya Sudah Vegetarian Saya Sebut Vegetarian Terus Sebenarnya Menyerah Vegetarian Kenapa Saya Tidak Makan Daging Tapi Kadang-kadang Sebel Orang-orang Vegetarian Tau Lah Gitu Ya Orang-orang Seperti Istri Lord Adalah Siapa Saudara Kita Ini Matahari Sudah Terbit Di dalam Hati Kita Tahu Seperti Apa Yesus 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 Begitu Sabar Untuk Kita Melangkahan Kecil Kesuara Sampai Disuar Pun Kita Jemur Terus Sementara Kita Belum Lima Tereka Tidak Sempur Terus Berjalan Jangan Menyerah Dalam Perbuatan-perbuatan Kita Di saat kita Berendah hati Kita datang ke gereja Lihat Saudara Kita Oh Balik sebelah Itu orang Oh Tidak Saya Tegur Sampai Hari ini Sabah Tuhan Datang Lagi Saya Tegur Lagi Dia Hari ini Saya Merendahkan Hati Seperti Kristus Inilah Reformasi Saya Saya Merendahkan Hati Saya Cuci kaki Sama Dia Besok Baru Reformasi Seperti itu Sudah Jemuh Gimana Yang Misalnya Inilah Pelajaran Yang Sangat Sangat Penting Saudara Yesus Katakan Ingat Istri Doa Karena Pada Malam Itu Akan Ada Yang Dikatan Dan Akan Ada Yang Ditinggal Dimana Ditinggal Terima kasih telah menonton!